Hai semuanya di video kali ini aku bakal nge-review tiga serumnya Al Amin yaitu retinol SWS dan juga acne blemish so daripada kelamaan kita langsung aja mulai ke reviewnya nah yang bersama-sama seperti biasa aku bakal mulai dari si packagingnya Nah untuk packagingnya ini dia itu disertai dengan boxnya kayak gini lumayan rapih banget sih packagingnya ini nah untuk di bagian dalamnya baru ada ketiga serumnya untuk serum ini juga dilengkapi dengan kardusnya gitu dan packagingnya ini lumayan rapi banget gitu si packaging kardusnya ini dia lumayan informatif banget gitu karena disertai dengan ingredients utamanya itu apa aja terus isi dari seperti itu beberapa komposisi terus juga ini ada barcode-nya gitu ada tanggal SPT juga terus juga ada manfaat serta cara penggunaan dari si produknya kemudian untuk serumnya dia tuh dikemas dalam packaging botol kaca kayak gini nah botol kacanya ini dia tuh kayak warna clear dove gitu lumayan rapi banget dan packagingnya ini juga disertai dengan ingredientsnya apa aja terus juga ada barcode-nya gitu serta ada manfaat dari si produknya juga nah untuk semua serumnya ini dia tuh bentuknya pipet kayak gini dan pipetnya ini lumayan berfungsi dengan balik jadi mudah banget untuk diaplikasikannya kemudian sekarang aku bakal bahas mengenai tekstur dari si produknya yang pertama aku mulai dari yang SWS nya dulu nah untuk tekstur yang SWS ini dia tuh lumayan cair banget kayak gini ya guys dan dia itu teksturnya kalau menurut aku dia tuh adem banget gitu ke kulit terus juga cepet banget sangat menyerapnya dan sama sekali nggak lengket kemudian aku lanjut lagi dengan tekstur yang retinol nah untuk tekstur yang retinol ini dia itu kalau menurut aku dia itu agak sedikit kental enggak terlalu cair banget kayak yang tadi si SWS nya dan dia juga kalau di aplikasiin gini dia juga kayak ada rasa ademnya gitu nah kalau menurut aku dia tuh teksturnya agak sedikit licin gitu ya guys dan halus banget gitu yang terakhir untuk tekstur yang acne blemish nya nah untuk tekstur yang acne blemish ini kalau dilihat dari packagingnya dia tuh teksturnya kayak butek gitu ya guys warnanya tapi memang dia tuh warnanya kayak butek gitu dan sedikit lebih kental kalian bisa lihat ya kayak warnanya tuh kayak butek gitu terus juga dia tuh kayak agak kental banget kayak jelly jelly gitu loh teksturnya nah ini juga cepet banget menyerap tapi itu kalau menurut aku nanti pas setelah keringnya itu kayak menimbulkan rasa lengket sedikit nah sekarang aku bakal bahas mana ingredient serta manfaat dari masing-masing serumnya yang pertama aku mulai dari yang retinol causing straight essence nah dia itu memiliki kandungan utama yaitu retinol dan juga niacinamide yang klaimnya itu bagus banget untuk mencerahkan kulit yang pusat mengudarkan flek hitam kemudian juga bisa untuk mengontrol minyak yang berlebih dan juga mengurangi kerutan pada kulit wajah selain itu si serumnya ini dia juga ada kandungan glicerin serta sodium hyaluronate yang lebih baik daripada yang lirunik asit yang bagus banget untuk melebapkan kulit wajah dan juga mencegah terjadinya penuh lanjut lagi dengan serum yang kedua yaitu SWS skin white serum dia itu memiliki kandungan utama yaitu glutathione vitamin C dan juga niacinamide nah yang skin white serum ini dia itu fokusnya untuk mencerahkan kulit meratakan warna kulit kemudian memudarkan flek hitam gitu nah untuk si produknya ini dia itu selain memiliki kandungan glutathione niacinamide dan juga vitamin C dia juga ada kandungan arbutinnya terus juga ada kandungan glicerin kemudian juga ada kandungan vitifinitra sin ekstrak yang bagus banget untuk melembangkan kulit wajah mencegah terjadinya penuh dini terus juga mencegah jerawat dan lain sebagainya kemudian aku lanjut lagi dengan serum yang terakhiri yaitu acne blemish nah yang acne blemish ini dia itu memiliki kandungan utama yang exis acne kemudian juga ada camomel dan juga kolakin nah sesuai dengan nama produknya yaitu acne blemish jadi produknya ini dia itu berfokus untuk mengobati jerawat yang ada pada kulit wajah nah serum yang acne blemish ini dia itu bisa untuk mengecilkan pori-pori serta juga mengurangi noda bekas jerawat nah dari ketiga serum alami ini yang udah aku coba adalah yang SWS yaitu skin white serum karena aku tuh lagi mau coba serum yang fokusnya itu untuk mencerahkan kulit wajah dan kebetulan yang SWS skin white serum ini sesuai dengan namanya jadi dia itu fokusnya untuk mencerahkan kulit wajah nah selama aku coba si serumnya dia itu bagus banget itu loh untuk mengurangi noda hitam atau flek hitam bakas jerawat itu dan juga membantu kulit wajah aku tuh jadi lebih lembab serta lebih cerah nah yang terakhir aku juga mau kasih tau ke kalian bahwa produk dari Alamin ini sudah memiliki sertifikat BPLM sehingga aman banget untuk digunakan nah buat kalian yang mau order produknya nanti aku bakal jantung link ordernya di description box jadi segitu dulu video aku hari ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen dan juga share ke temen-temen kalian and see you in the next video, bye bye selamat menikmati